Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel ini dalam pembahasan sejarah dunia yang berusaha untuk majak teman-teman untuk mewakil psikopetia sejarah baik selama kurun waktu sebelum masehi ataupun sesudah masehi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seputar sejarah teknologi persenjataan ketika teknologi persenjataan mulai berkembang telah melahirkan teknologi panah otomatis yang merupakan lanjutan dari busur panjang tradisional bahkan teknologi dari crossbow itu sendiri muncul sekitar 28 abad yang lalu setiap daerah di dunia baik di Asia, Eropa ataupun Timur Tengah memiliki sejarah crossbownya masing-masing dan berikut ini adalah sejarah crossbow pertama-tama mari kita berbicara tentang crossbow itu sendiri senjata yang didasarkan pada haluan dan menampilkan rakitan seperti busur yang diletakkan secara horizontal yang disebut broad yang kemudian dipasangkan pada sebuah stok serta dapat menembakkan proyektir yang disebut dengan baut atau quarels selama abad pertengahan, crossbow memiliki banyak nama yang sebagian besar berasal dari kata balista yaitu sebuah mesin pengepungan torsi besar yang terlihat mirip seperti crossbow di dalam perkembangannya, crossbow telah menyebabkan pergeseran peran yang tadinya berupa anak panah yang dilesatkan menuju persenjataan berjenis proyektil karena panah tradisioner memerlukan banyak pelatihan seumur hidup kekuatan fisik, memerlukan tingkat akurasi yang sangat tinggi serta keahlian untuk mengoperasikan busur di dalam situasi derajat apapun sedangkan crossbow sangat mudah penggunaannya dan bahkan bisa digunakan oleh prajurit amatiran hal tersebut dikarenakan pasukan pemanah yang bersenjata crossbow hanya membutuhkan beberapa bulan untuk dapat mengoperasikannya dan berbeda dengan pasukan pemanah yang bersenjata busur tradisional yang membutuhkan bertahun-tahun agar dapat terbiasa menurut pakar sejarah, crossbow pertama kali muncul di China yang didasarkan pada bukti manuskrip China pada abad keempat hingga tiga sebelum masehi serta di dalam buku Sun Tzu yaitu The Art of War yang mengacu pada bab lima dan tujuh tentang penggunaan panah otomatis bukti tersebut ditukung oleh penemuan arkeologi dengan ditemukannya baut panah purunggu yang berasal dari abad pertengahan abad kelima sebelum masehi di Yudai Sanhubai dan situs pemakaman kerajaan Chu crossbow saat itu banyak digunakan oleh pasukan pemanah selama perang berlangsung setiap dinasti memiliki cara dan modifikasi yang berbeda-beda misalkan pada pasukan pemanah Chin crossbow memiliki struktur genggaman dengan mekanisme pemicu berbahan dasar purunggu yang lebih kompleks ataupun dinasti Han yang mempelajari formasi drill dan bahkan dipasangkan pada unit kavaleri sedangkan pada benua Eropa crossbow bermula dari adaptasi alat pengapungan yang bermula pada era Yunani yaitu sebuah katapeltikon yang merupakan mesin pengepungan yang berukuran besar yang digunakan untuk meruntuhkan pertahanan kota teknologi yang lebih lanjut diteruskan pada mesin pengepungan yang disebut krestapetes serta mesin pengepungan yang lebih mirip lagi dengan crossbow yang digunakan pasukan Pilip ketika pengepungan Perintose diteris selama tahun 340 sebelum masehi mungkin teman-teman pernah berpikir bahwa ketapel ditemukan lebih awal dibandingkan crossbow pengepungan ada akan tetapi bukti sejarah dan arkeologi menunjukkan bahwa crossbow baik besar ataupun kecil dikunakan jauh sebelum ketapel lempar batu muncul bahkan ketika munculnya teknologi ketapel crossbow tidak menghilang akan tetapi sebaliknya konsepnya dikunakan dalam mendesain balista yang nantinya akan memegang peran penting dalam kebangkitan kekaisaran Romawi dimana balista tersebut berevolusi menjadi versi yang lebih kecil lagi seperti arku balista, manu balista, dan kairo balista teknologi Romawi dari penggunaan crossbow juga diterapkan pada pasukan kavalerinya yang disebut karo balista yaitu sebuah versi senjata yang dipasangkan di kereta kuda ketika peperangan berlangsung ketika era Romawi Barat berakhir teknologi balista semakin berkurang dan digantikan oleh crossbow yang lebih kecil hal tersebut dikarenakan mesin pengepungan seperti trebuset dan mangonel lebih bisa diandalkan daripada balista dengan teknologi balista dari Romawi mempengaruhi teknologi crossbow pada abad ke-6-10 masehi yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Eropa baru pada abad ke-12 masehi popularitas dari crossbow semakin naik hal tersebut dikarenakan penggunaan yang lebih mudah dan efesien yang bahkan pasukan pemula pun bisa dengan mudah mengoperasikannya namun tak berselang lama gereja akhirnya melarang penggunaan crossbow selama peperangan alasannya adalah untuk menjaga stratifikasi sosial di Eropa dimana dengan adanya crossbow memungkinkan seorang petani rendahan dapat membunuh seorang kesatria berkuda tinggi dengan mudah dan tanpa pelatihan sehingga dipandang sebagai ancaman serius bagi kekuatan elit sosial pada akhirnya crossbow dilarang digunakan ketika perang antara umat Kristen dengan Kristen namun diperbolehkan digunakan selama perang dengan non-Kristen seperti berperang melawan pasukan Islam namun tentu pelarangan gereja katolik Roma atas penggunaan crossbow tidak sepenuhnya berhasil faktanya Richard de Leonhead dituka meninggal karena luka dari crossbow di medan perang pada tahun 1199 pada abad ke-13 crossbow kembali digunakan secara umum dan pasukan yang menggunakan senjata ini disebut dengan crossbowmen crossbowmen dari Genoa Italia menjadi pasukan legendaris yang sangat mematikan di dalam medan perang seringkali pasukan Genoa diperkejakan sebagai tentara bayaran oleh Inggris dan Perancis salah satu yang terkenal adalah ketika tentara bayaran dari Genoa menghancurkan pasukan kaisar Frederick II di dalam pertemuran Parma pada tahun 1248 pada abad pertengahan crossbow terus mengambil peran penting di medan perang negara-negara Eropa kecuali Inggris karena Inggris lebih berfokus pada long moment yang memiliki jarak tembak yang jauh crossbow kemudian kadang-kadang disebut sebagai arbalesta yang berbahan dasar baja sehingga memiliki daya hancur yang lebih besar namun di dalam perkembangannya crossbow tersebut lebih mahal untuk diproduksi dan lebih lambat untuk pengisian ulang crossbow semacam ini membutuhkan perangkat mekanis untuk menarik tali yang biasanya berupa kranekuin atau mesin kerek sejenisnya akibatnya busur panah tersebut hanya dapat menembakkan 2 bot per menit dan berbeda dengan busur panjang yang dapat menembakkan belasan anak panah per menitnya biasanya crossbowmen dilengkapi dengan perisai yang bisa melindungi seluruh tubuhnya para crossbowmen akan berlindung dibalik perisainya sampai mereka selesai mengisi ulang dan kembali menyerang crossbowmen Eropa dijunjung tinggi derajatnya sehingga mereka menerima gaji yang lebih tinggi daripada foot soldiers lainnya dan pangkat komandan korps crossbowmen dianggap sebagai salah satu posisi tertinggi dari banyak tentara selama abad pertengahan di sepanjol sendiri misalnya crossbowmen sangat dihormati sehingga status mereka setara dengan kelas kesatria selain Eropa, pasukan muslim juga mengadopsi crossbow selama masa perang salib crossbowmen mulai digunakan lebih luas di kalangan pasukan sarasan di dalam perang salib orang sarasan menyebut crossbowmen sebagai kaos perengi atau busur frank biasanya terbuat dari pohon yew serta digunakan bersama dengan atau tanpa sanggurdi sedangkan pengokangan biasanya dilakukan melalui cakar dua kait yang dikenal sebagai hataf dan mekanisme kuncinya menggunakan ut atau jauhzah versi panah yang diikat dengan kaki menjadi sangat populer di kalangan tentara muslim di Iberia di masa sekarang crossbow masih digunakan oleh tentara di dalam operasinya berbagai kekuatan militer di dunia ataupun kepolisian masih menggunakan panah otomanis ini crossbow ternyata memiliki sejarah yang panjang yang digunakan baik di dalam kegiatan berburu ataupun untuk penggunaan militer